Intro Saya mengucapkan selamat petang kepada Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih dalam Tuhan Kita bersyukur kita bisa datang ke kebaktian doa Kita akan memulai dengan bersatedu Dengarlah firma Tuhan dari Masmur 101 Masmur Daud Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum Aku hendak bermasur untukmu ya Tuhan Amin Saat itu selesai Mari kita memuji Tuhan dan kita memuji Tuhan Pujian nomor 278 278 Saat kau berdoa Pada hari senja saat berdoa Maukah kau ingatku Tiap hari ku perlu Tuhan menolong Apakah kau ingatku Doa Doa Untuk ku juga Karena ku lindu Kasihnya Doa 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 Carilah Tuhanmu, terima firmannya Kasih umatnya, tolong yang lemah Jangan kau lupakan doa padanya Pakailah waktumu dekat padanya Untuk bersekutu bersama Tuhan Pandanglah wajahnya lebih mirip dia Nyatakan kasihmu dalam hidupmu Pakailah waktumu ikut Tuhanmu Sepanjang hidupmu jalan setanya Suka atau duka tetap ikut dia Pandanglah Tuhanmu sandar padanya Lagu selanjutnya 279 Memperkenankan hati Tuhan Kita menyanyikan dua kali Ku tak mau hidup percuma Tiada hasilnya Tolong ku giat Tuhan Gunakan tiap waktu Menyenangkan jantung Tuhan Inilah doaku Mohon Tuhan ku kuat Ku mau setia selalu Sekali lagi Ku tak mau hidup percuma Tiada hasilnya Tolong ku giat Tuhan Tolong ku giat Tuhan Gunakan tiap waktu Menyenangkan jantung Tuhan Inilah doaku Mohon Tuhan ku ku kuat Ku mau setia selalu Lagu terakhir sebelum kita Sama-sama mendengarkan firman Tuhan Kita memuji Tuhan nomor 325 Aku memilih Yesus 325 Ku memilih Yesus Bukan harta Dan dia milikku Melebihi semua Ku memilih Yesus Bukan harta Yang tangannya Yang menuntunku Ku tak mau jadi Raja penguasa Namun di bangku dosa Ku memilih Yesus Lebih indah Dari semuanya Ku memilih Yesus Lebih mulia Setia badannya Dan puaskan jantungnya Ku memilih Yesus Ku memilih Yesus Lebih indah Dan muliakannya Penuh setia Ku tak mau jadi Raja penguasa Raja penguasa Indah Lebih indah Lebih manis Dari bunga Batu Ataupun madu Jiwa Dagaku Hampiri Hampir Hampir Hidiyah Penyata Hidiyah Penyata Sungguh indah Ku tak mau jadi Raja penguasa Namun di blenggu dosa Ku memilih Yesus Lebih indah Dari semuanya Di bahasa hati kita akan mendengarkan firman Tuhan Yang akan dibawakan oleh Bapak Jirimin Kepada hamba yang dipersilakan Selamat malam Bapak Ibu saudara saudari yang dikasihi Tuhan Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Saya ingin mengajak saudara saudari membuka firman Tuhan Yang terdapat di Yakobus pasal yang keempat Ayat 1 sampai dengan 10 Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 10 Kita akan membacanya secara bertanggapan Saya baca yang pertama Saudara saudari Baca yang kedua Dan Di tiga ayat terakhir kita akan sama-sama membacanya Saya akan mulai Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran diantara kamu Bukankah datangnya dari hawa napsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu Kamu mengingini sesuatu Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya Lalu kamu membunuh Kamu iri jantung tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa Karena kamu salah berdoa Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa napsumu Hai kamu orang-orang yang tidak setia Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini Ia menjadikan dirinya musuh Allah Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita Diingininya dengan cemburu Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita Lebih besar dari itu Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak Tetapi mengasihani orang yang rendah jantung Karena itu tunduklah kepada Allah Dan lawanlah iblis Maka ia akan lari darimu Mendekatlah kepada Allah Sama-sama Mendekatlah kepada Allah Dan ia akan mendekat kepadamu Tahirkanlah tanganmu Hai kamu orang-orang berdosa Dan sucikanlah jantungmu Hai kamu yang mendua jantung Sadarilah kemalanganmu Berdukacita dan merataplah Hendaklah tertawamu Kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu Dengan bukacita Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan Dan ia akan meninggikan kamu Mari kita Sebelum mendengarkan firman Tuhan Kita sama-sama berdoa terlebih dahulu Terpujilah Allah Bapak yang bersemayam di dalam kerajaan sorga Bapak yang mengasihi kami melalui putramu Tuhan kami Yesus Kristus Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat Cara pribadi kami Kami mau mengucap syukur ya Bapak Untuk malam hari ini Kembali engkau memimpin Setiap anak-anakmu untuk datang Di kebaktian doa ini Kami mau dengan sukacita Menyembak engkau Lewat puji-pujian yang kami naikkan Bahkan firman Tuhan Yang boleh kami dengar pada malam hari ini Kiranya engkau memberkati Saudara-saudari yang mendengar firman Tuhan Agar engkau tambahkan hikmat Agar mereka dapat mengerti firman Tuhan Yang disampaikan Dan juga kepada hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan Hamba tahu bahwa hamba adalah manusia yang terbatas Yang penuh dengan kekurangan Tidak sempurna Karena kami tahu dan kami yakin Sempurna hanya milik engkau saja Kiranya engkau memakai hamba Sebagai penyambung lidah Untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan Kepada saudara-saudari kami Sehingga mereka dapat mengerti Dan mereka mendapatkan berkat rohani dari engkau Terima kasih Bapak di surga Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami cap syukur Dan sudah berdoa Amin Selamat malam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Malam ini yang akan kita pelajari Kita ambil dari surat Yaakobus Pasal yang keempat Ad 1 sampai dengan 10 Dimana kita ketahui Bahwa surat Yaakobus Ditulis oleh Yaakobus Kepada orang-orang Yahudi Yang berada di perantauan Oleh karena itulah Kalau kita melihat di Yaakobus Pasal 1 ayat 1 Kita akan melihat disini Disini dituliskan Bahwa salam dari Yaakobus Hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus Kepada kedua belas Suku di perantauan Perikop yang baru kita baca Adalah merupakan bagian Dari nasihat-nasihat Yang diberikan Yaakobus Kepada jemaat di luar Israel Nasihat yang terdapat dalam bagian ini Merupakan reaksi dari Yaakobus Terhadap kondisi yang dihadapi oleh Orang-orang percaya Yang berada di perantauan Mereka hidup di luar lingkungan Dari orang-orang Yahudi Jadi hal inilah yang memungkinkan mereka Bisa terpengaruh oleh situasi-situasi Di luar di sana Oleh karena itulah Yaakobus Tak henti-hentinya Dia memberikan nasihat Agar apa? Agar mereka tidak terpengaruh Oleh situasi-situasi Di dunia luar Misalnya Kalau kita melihat ya Di Yaakobus pasal 1 Ayat 2 sampai dengan 18 Di sini dikatakan Tentang perbagai percobaan hidup Yang harus mereka alami sebagai apa? Sebagai kaum pendatang Maupun pencobaan iman Sehubungan dengan status mereka Sebagai orang percaya Atau bagaimana seharusnya Sikap orang percaya Berhubungan dengan apa? Dengan firman Tuhan Yang telah mereka terima Kalau kita melihat Di ayat yang 19 Sampai dengan 27 Dan di pasal yang kedua Ayat 1 sampai 13 Dan pasal 3 Ayat 1 sampai dengan 18 Di situ dikatakan Menjelaskan relasi dan interaksi Interaksi dalam jemaat Maupun di luar jemaat Dan masih banyak lagi ya Nasihat-nasihat yang sifatnya itu Adalah tindakan nyata Sebagai orang Kristen Yang diajarkan oleh Rasul Yaakobus Kalau kita melihat Di surat Yaakobus pasal 4 Ayat 1 sampai dengan 10 Secara khususnya di ayat 1 Saya akan membacakannya Silahkan menyimaknya dengan baik Dari manakah datangnya Sengketa dan pertengkaran Di antara kamu Bukankah datangnya Dari hawa napsumu Yang saling berjuang Di dalam tubuhmu Ada hal yang menarik Ya untuk kita pelajari Mengapa? Karena Yaakobus Ya memulai perikot ini Dengan suatu pertanyaan Dengan apa? Dengan pertanyaan Dari manakah datangnya Sengketa dan pertengkaran Di antara kamu Apa penyebabnya? Nah Menurut Yaakobus Penyebab dari Sengketa dan pertengkaran itu Adalah Dari Hawa napsu Nah Istilah yang dipakai oleh Yaakobus adalah Dalam bahasa Yunani Itu disebut Hidon Yang artinya adalah Kenikmatan Atau Kesenangan Yaitu Keinginan kuat Untuk mendapatkan Kesenangan Menikmati Kesenangan Ya kalau kita lihat Terdapat di dalam Berbagai aspek Kehidupan kita Ya Misalnya Pada jabatan Atau Kedudukan Harta kekayaan Keinginan seksual Atau segala sesuatu Ya yang dikejar Demi apa? Demi menikmatinya Nah Jadi disini Yaakobus Ingin menekankan Bahwa Apa Bahwa berbagai Perselisihan Yang terjadi Di dalam komunitas Orang yang menerima Suratnya adalah Karena masing-masing Apa? Masing-masing itu Ingin berjuang Untuk menemukan Kesenangan Dan kebahagiaan Menurut Persepsi Masing-masing Ya Nah Jadi Orang yang seperti inilah Yang kemudian Diidentikan Dengan suatu apa? Suatu paham hidup Yang disebut dengan Hedonisme Sebagai mahasiswa setara Ya Mahasiswa teologi Ya Kami seringnya Diajarkan Apa itu hedonisme? Ya Jadi hedonisme itu Merupakan Paham dalam Filsafat Epikurian Yang diperkenalkan Oleh Epikurus Ya Yang hidup Sekitar Abad 3 Sebelum Masehi Yaitu Ya Bahwa Paham yang menyebut Bahwa Kesenangan Dan kenikmatan Adalah Tujuan Hidup Dari Manusia Nah Jadi Apa yang hendak Dikatakan Yaakobus Ya Adalah Bahwa Hawa Napsu Bisa Membawa Orang Pada Hal-hal Yang jahat Yang terjerumus Pada Rincian Dosa Kalau kita Membacanya Di ayat kedua Saya akan Membacakannya Kamu mengingini Sesuatu Tetapi Kamu tidak Memperolehnya Lalu Kamu membunuh Kamu iri Hati Tetapi Kamu tidak Mencapai Tujuanmu Lalu Kamu bertengkar Dan Kamu berkelahi Kamu tidak Memperoleh Apa-apa Karena Kamu tidak Berdoa Berdoa Jika kita Lihat Di ayat Yang kedua Ini Maka kita Akan Menemukan Tindakan Sebab Akibat Yang diungkapkan Oleh Yaakobus Pertama Kalau kita Lihat Di sini Di sini Dikatakan Kamu Mengingini Tetapi Kamu Tidak Mendapat Mendapatkannya Lalu Apa Kamu Membunuh Ini yang Pertama Yang kedua Kamu Iri hati Dan Tidak Mendapatkan Lalu Apa yang Terjadi Kamu Berkelahi Dan Berperang Ya Di sini Jelas Mengatakan Kepada kita Kalau kita Melihat Hal ini Ya Merujuk Pada Rincian Dosa Yang Disingkat Dengan Apa Picacu Sumbujira Jarinari Dan Husombal Picacu Apa arti Picacu Pikiran Jahat Cabul Curi Sumbujira Sumpah Palsu Bunuh Jinarakus Jalinari Jahat Licik Napsu Iri Husombal Hujat Sombong Dan Bebal Ini adalah Rincian Rincian Dosa Yang sering Diajarkan Oleh Pak Peter Kepada Mahasiswanya Ya Nah Jadi Hawa Napsu Itu Hawa Napsu Yang Tak Terpenuhi Dapat Apa Dapat Membuat Orang Bisa Membunuh Dan Iri Hati Ya Apa Bahwa Hawa Napsu Yang Tidak Terpenuhi Bisa Membuat Orang Bisa Membunuh Dan Iri Hati Kita Harus Ingat Itu Jadi Kita itu Hidup Di Dunia Ini Pada Zaman Sekarang Kita Sering Mendengar Atau Melihat Berita Bahwa Ada Orang Yang Relah Membunuh Karena Tidak Dipenuhi Keinginannya Mereka Sudah Dibutakan Oleh Hawa Napsunya Sehingga Mereka Itu Tidak Merasa Takut Lagi Mereka Menganggap Hal Itu Adalah Hal Yang Biasa Ada Yang Membunuh Karena Harta Ada Yang Membunuh Karena Tata Dan Ada Yang Membunuh Karena Wanita Jadi Ketiga Hal Inilah Yang Selalu Menjerumuskan Manusia Di Dalam Dosa Akan Tetapi Kalau kita Melihat Apakah Pembunuhan Membunuh Hanya Menghilangkan Nyawa Manusia Apakah Betul Tidak Bagaimana Dengan Kebencian Bukankah Kebencian Itu Merupakan Suatu Pembunuhan Juga Mengapa Saya Bisa Mengatakan Demikian Karena Kebencian Adalah Kondisi Jantung Manusia Yang Menginginkan Hal Buruk Yang Terjadi Kepada Orang Yang Dibenci Jadi Bukankah Itu Sama Dengan Pembunuhan Inilah Kehidupan Manusia Manusia Selalu Dipenuhi Dengan Hawa Napsu Dipenuhi Dengan Napsu Iri Karena Apa Karena Manusia Itu Adalah Manusia Yang Berdosa Manusia Yang Tidak Sempurna Oleh Karena Itu Kita Sebagai Orang Percaya Apa Yang Harus Kita Lakukan Kita Harus Mengekang Hawa Napsu Kita Jadi Kita Sebagai Orang Percaya Kita Harus Mengekang Hawa Napsu Kita Dengan Apa Yaitu Kita Harus Bertobat Kita Harus Sungguh Sungguh Percaya Kepada Tuhan Yesus Kita Harus Selalu Berdoa Membaca Firman Tuhan Merenungkan Firman Itu Setiap Hari Siang Dan Malam Dan Dengan Inilah Kalau Anda Lakukan Kita Bisa Apa Kita Bisa Mengekang Hawa Napsu Kita Hal Lain Yang Ditekankan Oleh Yakobus Yakobus Adalah Ketika Mereka Tidak Mendapat Apa Yang Mereka Ingini Adalah Karena Salah Berdoa Di Ayat 3 Atau Kamu Berdoa Juga Tetapi Kamu Tidak Menerima Apa Apa Karena Kamu Salah Berdoa Sebab Yang Kamu Minta Itu Hendak Kamu Habiskan Untuk Memuaskan Hawa Napsumu Jadi Disini Dikatakan Menurut Yakobus Hawa Napsu Itu Menjadi Alasan Tuhan Untuk Tidak Menjawab Doa Dan Permintaan Seseorang Karena Demi Memuaskan Keinginan Dan Kenikmatannya Saja Jadi Hal Inilah Yang Kadang Membuat Kita Berdoa Membuat Kita Salah Berdoa Mengapa Karena Didasari Oleh Hawa Napsu Ataupun Keinginan Jadi Kalau kita Berdoa Dengan Hawa Napsu Dan Keinginan Semata Bukan Karena Kebutuhan Maka Doa Kita Itu Tidak Pernah Akan Dijawab Oleh Tuhan Jadi Kalian Harus Ingat Jadi Sifat 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 Sikap Seperti Ini Sebenarnya Bertentangan Dengan Kehendak Allah Sebab Orientasi Dari Hawa Napsu Adalah Keinginan Duniawi Dan Kedagingan Nah Jadi Oleh karena Itulah Kita harus Tahu Bahwa Allah Menjawab Doa Bukan Berdasarkan Keinginan Atau Hawa Napsu Tetapi Berdasarkan Kebutuhan Bukan Untuk Pemuasan Ataupun Keinginan Semua Yang Bermuara Kepada Keinginan Hawa Napsu Tidak Pernah Akan Dijawab Oleh Tuhan Jadi Akan Tetapi Kalau kita Mengingat Melihat Akan Tetapi Jika Kita Menyangkut Kebutuhan Hidup Manusia Pasti Semua Itu Akan Dijawab Oleh Allah Itu Pasti Nah Seperti Pernyataan Tuhan Yesus Dalam Matius Pasal 7 Sampai Dengan 8 Ketika Ia Menyatakan Bahwa Mintalah Dan Itu Akan Diberikan Kepadamu Sebab Orang Yang Meminta Kepadanya Pasti Akan Diberikan Oleh Tuhan Nah Ini Adalah Merupakan Janji Dari Tuhan Yesus Bahkan Tuhan Yesus Menjamin Setiap Orang Yang Meminta Di Dalam Namanya Pasti Akan Diberikan Jadi Selanjutnya Di ayat 4 Mengatakan Hai Kamu Orang-orang Yang Tidak Setia Tidakkah Kamu Tahu Bahwa Persahabatan Dengan Dunia Adalah Permusuhan Dengan Allah Jadi Barang Siapa Hendak Menjadi Sahabat Dunia Dunia Ini Yang Menjadikan Dirinya Musuh Allah Saudaraku Yang Dikasih Tuhan Kita Harus Ingat Bahwa Jika Kita Hidup Dengan Hawa Napsu Itu Berarti Apa Kita Itu Bersahabat Dengan Dunia Dan Persahabatan Dengan Dunia Itu Berarti Permusuhan Dengan Allah Jadi Ketidak Setiaan Terjadi Ketika Manusia Telah Apa Mencintai Dunia Ini Atau Materi Dibandingkan Dengan Allah Oleh Karena Itulah Ketika Yakobus Berbicara Soal Iman Dan Perbuatan Di Pasal Yang Kedua Ayat 14 Sampai Dengan 26 Dia Berbicara Soal Abraham Yang Mempersembahkan Isak Buah Dari Iman Dan Allah Langsung Mengatakan Apa Allah Langsung Mengatakan Bahwa Abraham Adalah Sahabatnya Jadi Saudaraku Sekalian Saya Ingin Bertanya Kepada Kalian Semua Apakah Kita Ini Salah Satu Sahabat Allah Apakah Atau Apakah Kita Ini Adalah Musuh Allah Nah Mengapa Bisa Dikatakan Demikian Kalau Kita Menjadi Sahabat Allah Kita Pastinya Melakukan Hal Baik Yang Benar Di Hadapan Allah Akan Tetapi Kalau Kita Menjadi Musuhnya Allah Dikarenakan Cara Hidup Kita Yang Tidak Benar Maka Selamanya Kita Akan Menjadi Musuh Dari Allah Jadi Kita Yang Dulu Masih Suka Berjudi Atau Kita Yang Masih Membenci Orang Menggosipkan Orang Atau Berbuat Dosa Lainnya Mau Kita Pada Malam Ini Berkomitmen Untuk Bertobat Untuk Tidak Mengulangi Perbuatan Perbuatan Dosa Kita Jika Engkau Mengakui Semua Kesalahanmu Di hadapan Tuhan Yesus Dan Mau Bertobat Maka Engkau Akan Diterima Oleh Allah Dan Akan Menjadi Sahabat Allah Akan Tetapi Ingat Jika Engkau Masih Suka Bermain Dengan Dosa Ingatlah Bahwa Apa Yang Engkau Lakukan Merupakan Kejahatan Di Mata Allah Dan Tuhan Paling Benci Dengan Orang-orang Yang Suka Berbuat Dosa Karena Allah Itu Adalah Allah Pencemburu Oleh Karena Itulah Kalau kita Melihat Di Ayat 5 Saya Akan Membacakan Janganlah Kamu Menyangka Bahwa Kitab Suci Tanpa Alasan Berkata Roh Yang Ditempatkan Allah Di Dalam Diri Kita Di Ingininya Dengan Cemburu Artinya Apa Artinya Bahwa Kita Adalah Orang-orang Yang Sudah Ditebus Oleh Tuhan Yesus Dan Sebagai Orang Yang Sudah Ditebus Kita Tetap Bermain-main Dengan Dosa Maka Kita Adalah Orang Yang Congkak Nah Orang Yang Sudah Diampuni Dosanya Tetapi Masih Suka Hidup Dengan Cara Dunia Adalah Orang Yang Congkak Atau Orang Yang Tidak Tahu Terima Kasih Oleh Karena Itulah Kalau Kita Melihat Di Ayat Keenam Muncul Kata Rendah Hati Rendah Hati Nah Saya Akan Bacakannya Tetapi Kasih Karunia Yang Dianugrah Kepada Kita Lebih Besar Dari Itu Karena Ia Katakan Allah Menentang Orang Congkak Tetapi Mengasihani Orang Yang Rendah Hati Artinya Apa Ini Artinya Bahwa Kita Itu Harus Mempunyai Sikap Tunduk Pada Kehendak Dan Kedaulatan Allah Bagaimana Kita Sebagai Orang Percaya Agar Bisa Menang Menghadapi Hawa Napsu Di Dalam Ayat 1 Sampai Dengan 6 Maka Hal Ini Dijelaskan Di Ayat Ketujuh Sampai Dengan Sepuluh Yaitu Ada Sembilan Perintah Yang Saya Rincikan Saya Akan Baca Ayat Tujuh Sampai Dengan Sepuluh Karena Itu Tunduklah Kepada Allah Dan Lawan Iblis Maka Ia Akan Lari Darimu Mendekat Kepada Allah Dan Ia Akan Mendekat Kepadamu Tahirkan Tanganmu Hai Kamu Orang-orang Berdosa Dan Sucikan Jantungmu Hai Kamu Yang Mendua Hati Sadarilah Kemalanganmu Berdukacita Dan Merataplah Hendaklah Tertawamu Kamu Ganti Dengan Ratap Dan Sukacitamu Dengan Dukacita Rendahkanlah Dirimu Di Hadapan Tuhan Dan Iakan Meninggikan Kamu Disini Perintah Pertama Adalah Tunduklah Kepada Allah Kata Tunduk Yang Dimaksud Disini Adalah Menempatkan Diri Di Bawah Dikontrol Oleh Atau Taat Dengan Kata Lain Untuk Mengalahkan Hawa Napsu Seseorang Percaya Harus Bersedia Taat Dan Tunduk Kepada Allah Jadi Orang Sombong Kalau kita Melihat Paling Sukar Untuk Tunduk Kalau Ditegur Bahkan Menjadi Marah Tetapi Kita Harus Belajar Untuk Apa Untuk Membuang Hal-Hal Itu Kita Harus Belajar Untuk Tunduk Pada Waktu Menerima Teguran Firman Tuhan Tidak Peduli Siapapun Yang Menyampaikan Firman Tuhan Kita Harus Tunduk Kepada Firman Tuhan Jadi Yang Kedua Adalah Perintah Kedua Lawanlah Iblis Bagaimana Cara Melawan Iblis Yaitu Dengan Menggunakan Tujuh Senjata Rohani Yang Terdapat Di Ephesus Pasal 6 Sampai Dengan 18 Yaitu Ikat Pinggang Kebenaran Berbaju Jirahkan Keadilan Injil Damai Perisai Iman Helm Keselamatan Pedang Roh Firman Allah Dan Doa Ketiga Adalah Mendekatlah Kepada Allah Jika Kita Ingin Hidup Kita Diberkati Oleh Allah Apa Yang Harus Kita Lakukan Kita Harus Dekat Kepada Sang Pemberi Hidup Yaitu Tuhan Yesus Kristus Karena Apa Karena Hanya Melalui Dialah Kita Memperoleh Hidup Yang Kekal Karena Dia Adalah Sumber Kekuatan Untuk Setiap Orang Orang Percaya Jadi Keempat Adalah Tahirkanlah Tangamu Kata Tangan Di ayat 8B Merupakan Gaya Bahasa Dimana Sebagian Mewakili Seluruhnya Artinya Mewakili Seluruh Tubuh Kita Ini Menunjukkan Bahwa Kita Harus Menyucikan Seluruh Kehidupan Lahiri Kita Perintah Kelima Adalah Sucikan Jantungmu Dan Jangan Mendua Hati Kata Hati Atau Jantung Di ayat 8C Dikontraskan Dengan Tangan Yang Menunjukkan Bahwa Penyucian Juga Harus Terjadi Di dalam Jantung Pikiran Dan Motivasi Kita Atau Keinginan Kita Perintah Keenam Adalah Sadarilah Kemalangan Sadar Merupakan Titik Pertobatan Dari Setiap Orang Berdosa Perintah Ketujuh Berduka Cita Dan Meratap Artinya Tanpa Duka Cita Maka Tidak Ada Pertobatan Yang Sejati Kedelapan Adalah Gantikan Tertawamu Dengan Ratap Dan Suka Cita Dengan Duka Cita Jadi Jika kita Berduka Cita Dan Meratap Karena Dosa Kita Maka Kita Akan Merasakan Apa Merasakan Nikmatnya Merupakan Merasakan Nikmatnya Suatu Pengampunan Dari Tuhan Kesembilan Adalah Rendahkanlah Rendahkanlah Dirimu Apa Di hadapan Allah Jadi Ini Adalah Sembilan Perintah Bagaimana Kita Mengekang Hawa Napsu Yang Diajarkan Oleh Rasul Yakobus Jadi Malam Ini Kita Sudah Belajar Secara Singkat Apa Dampak Dari Hawa Napsu Dan Persahabatan Dengan Dunia Untuk Orang Percaya Yang Pertama Kita Pelajari Yaitu Bahwa Hawa Napsu Bisa Menjerumuskan Orang Berdosa Yang Kedua Yaitu Bahwa Hawa Napsu Bisa Menjadi Penghalang Kita Untuk Berdoa Yang Ketiga Bagaimana Agar Kita Bisa Menang Dalam Menghadapi Hawa Napsu Kita Harus Pertama Tunduk Kepada Allah Melawan Iblis Dekat Kepada Allah Tahirkan Tangan Sucikan Jantung Dan Jangan Mendua Hati Sadarilah Kemalangan Berduka Cita Dan Meratap Gantikan Tertawa Dengan Ratap Dan Suka Cita Dengan Duka Cita Dan Terakhir Adalah Rendahkan Dirimu Di Hadapan Tuhan Maka Disitu Dikatakan Engkau Akan Ditinggikan Jadi Jika Kita Mau Melakukan Hal-hal Ini Maka Kita Akan Menjadi Rendah Hati Sehingga Kita Bisa Menerima Kasih Karunia Allah Untuk Mengalahkan Hawa Napsu Atau Keinginan Dan Iri Hati Mau Kita Pada Malam Ini Semuanya Berkomitmen Untuk Melakukannya Kita Harus Mengekang Setiap Hawa Napsu Pada Diri Kita Masing-masing Karena Apa Karena Setiap Manusia Pada Dasarnya Itu Punya Hawa Napsu Punya Keinginan Tetapi Apa Yang Dikatakan Oleh Tuhan Tuhan Mau Menjawab Setiap Doa Kita Bukan Berdasarkan Hawa Napsu Ataupun Keinginan Jika Engkau Melakukan Itu Berdoa Meminta Kepada Tuhan Berdasarkan Hawa Napsu Ataupun Keinginan Maka Doa-doamu Permintaanmu Pasti Tidak Akan Dijawab Oleh Tuhan Tetapi Tetapi Kalau Saudara-saudari Berdoa Meminta Kepada Tuhan Berdasarkan Kebutuhan Saya Percaya Tuhan Pasti Akan Menjawab Setiap Doa-doa Kita Karena Tuhan Itu Adalah Ala Yang Taha Kuah Maha Tahu Maha Hadir Maha Kuasa Dia Adalah Ala Yang Penuh Dengan Belas Kasih Dia Mengasihi Kita Mengasihi Seluruh Manusia Tanpa Terkuat Kecuali Yang Berdosa Juga Dikasihi Dikasihi Dan Juga Yang Tak Berdosa Juga Dikasihi Oleh Tuhan Pertanyaannya Apakah Kita Mau Menerima Tuhan Kalau Kita Ingin Mendapatkan Kasih Dari Tuhan Yang Luar Biasa Dari Tuhan Apa Yang Harus Kita Lakukan Kita Harus Insak Kita Harus Bertobat Kita Harus Menerima Kebenaran Firman Tuhan Yang Didasarkan Oleh Apa Yang Didasarkan Oleh Kasih Kristus Yesus Yang Sudah Mati Di Kayu Salib Demi Menebus Segala Dosa Dan Pelanggaran Kita Mau Kau Saudara Saudari Pada Malam Hari Ini Bertobat Kembali Kepada Tuhan Kita Harus Mengekang Hawa Napsu Kita Seperti Apa Yang Diperintahkan Oleh Alah Bapak Di Surga Kiranya Firman Tuhan Malam Ini Dapat Menjadi Berkat Untuk Kita Semua Yang Berada Di Tempat Ini Mari Kita Berdoa Bapak Kami Yang Ada Di Surga Bapak Yang Kami Sembah Di Dalam Putramu Tuhan Kami Yesus Kristus Kami Mengucap Syukur Dan Terima Kasih Bapak Untuk Firman Yang Sudah Menegur Kami Karena Kami Tahu Bapak Bahwa Setiap Manusia Yang Engkau Ciptakan Semenjak Manusia Itu Jatuh Di Dalam Dosa Setiap Manusia Mempunyai Pribadi Yang Tidak Baik Pribadi Yang Penuh Dengan Hawa Napsu Pribadi Yang Penuh Dengan Keinginan Keinginan Duniawi Tetapi Kami Mau Memohon Bapak Di Dunia Yang Penuh Dengan Penderitaan Ini Di Dunia Yang Penuh Dengan Dosa Ini Kami Sebagai Manusia Yang Tidak Sempurna Yang Penuh Dengan Dosa Kami Mau Meminta Belas Kasihan Dari Tuhan Agar Pertolongan Tuhan Agar Dapat Mengekang Setiap Hawa Napsu Yang Kami Miliki Sehingga Kami Dapat Terbebas Dari Setiap Hawa Napsu Yang Mengikat Kami Sehingga Yang Kami Terima Semuanya Adalah Kebaikan Kebaikan Di Dalam Tuhan Dalam Kehidupan Kami Terima Kasih Bapak Di Surga Untuk Firman Kiranya Firman Dapat Terukir Indah Di Dalam Lubuk Jantung Saudara Saudari Yang Mendengar Pada Malam Ini Sehingga Mereka Boleh Pulang Dengan Berkat Yang Mereka Terima Masing Sesuai Dengan Porsi Masing Terima Kasih Bapak Di Surga Ampuni Sekala Dosa Dan Pelanggaran Kami Hanya Dalam Nama Tuhan Isus Amin